Saya ga berubah ya muka gue harus mandi Oke lah kalo gitu Nah karena gue udah selesai mandi Gue biasanya kalo syuting kan harus bawa tas Tiap hari tuh tas-tas gue tuh ganti Jadi ini beberapa koleksi gue Tas tuh Ini kan colorful Nah jadi ini tuh kayak gini Warnanya tuh sama Oke jadi pake ini aja Ini koleksi tas gue yang ga cukup banyak Ini ya bebs gue liatin koleksi-koleksi tas branded gue Gak ada tuh barang-barang palsu tua gitu Tapi kan disini ga muat Kalo mau taro dibawah takut nanti dicolong Walaupun CCTV banyak kan 24 jam Sirene kalo ada yang masuk Orang ga dikenal pasti bunyi gitu Tapi tetep aja gue lebih suka taronya disini Nah sekarang kita pilih Jam tangan Nih Ini jam tangan gue Kayak ini aja deh Ini RM Ini harganya miliaran Yang paling mahal yang ini Ini yang paling mahal nanti ada lagi Baru lagi dikirim Gue baru beli jam tangan lagi Nanti gue kasih tau ya Ini juga lumayan Ini mahal nih Ini mahal nih setengah M Ini Oh setengah M kurang 200 Ini tuh udah ya Aduh nanti lu banyak menghayal Ntar pada gila lagi Ini kelingking Ini kelingking 3 kerat Jadi manis 8 kerat Kelunjuk Kelunjuk juga 8 kerat Oke Nih gelang Kremes Heeey Bisa buat beli rumah Tipe 68 Heee? Tipe 68 Hahaha Tunggung Simple ya kan Tepuk yang hau Inilah pake apa namanya OOTD Wanita Amazon Jadi kalo gue sekali jalan ya Kalian bisa hitung sendiri Ini bukan show off ya Bebs ya Tapi ini adalah kebaruan diri Karena gue bekerja Cari uang sendiri Membahagiakan diri sendiri Dengan belanja barang-barang yang Buat gue tuh cocok dengan diri gue gitu Dan yang paling penting adalah Tidak palsu Gue lebih baik tidak punya barang Dibanding gue harus pake barang palsu Oke Nah ini adalah ruang wadrok Nikita Mirza nih Jadi disini sepatu semua tersusun rapi Noh Lihat Dari sneakers Dari heels Tuh semua tersusun rapi Karena gue tuh basically Basiknya emang demen yang rapi-rapi Tuh lihat Kaca rapi Bersih Nah Hari ini gue mau pake sepatu apa ya Yang mana ya Gue tuh gak ngerti ini deh Waduk-padu-paduin warna Oh iya Nyambung ya mas waduk itunya Oke Sudah nemu Bebs Aduh ini bukan berita Oke Bebs Nah kalo kalian tau Kenapa sih gue jalannya begini sakit banget Nah ini ada cuplikan Waktu gue pas ke operasi Wow nooo Kan kamu pasti udah liat aku pake baju operasi lagi aja Ih kok pecah dong Dipecah Dipecah Iya gue gak apa-apain cuman begini Aduh begini co Dukan Biar gak ada ke Bentar ya Dokter Ini ada penasasinya udah dateng Ini kita mau operasi apa lagi sih Adalah Memangnya perempuan Kasih wajar aja ya Pak dokter Jadi kita tetensi dulu Terima kasih Makanya Gue nafas Gue nafas loh Oh dok Yuk Melek 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 Kan Niki liat dulu jalannya Liat liat jalannya Cip Liat Kak melek kak Kak melek Matanya melek Matanya melek Bantu jalan ya Liat kita ke sebelah ya Bantu jalan yuk Bantu jalan Melek 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 Biar dingin ya Biar dingin ya Biar seduk ya Enggak di minta kembali Udah Nih Silahkan dulu Disini Aika pasti ditanya-tanya lagi nanti Nah Tuh beps Kenapa gue nyeri sekarang Ya kan Karena yang dioperasi tau kan Bagian mana Kenapa sih Kalau banyak yang nanya Kok suka banget operasi sih Nggak nerima pemberian Tuhan Lah Itu mah masing-masing aja Ini kan gue Gue kan mau perbaiki apa yang Ditubuh gue Bukan ditubuh lu Lagian uang-uang gue pake sendiri kok Punya gue sendiri Oke bang Jalan kemana-mana Tetap dini kita kepo Kepo banget Kepo banget Kepo banget Yaaay Yaaay